Intro General Manager Holy Wings Yuli Setiawan mengatakan bisnis mereka sudah tumbang karena hampir semua outlet di Indonesia tutup karena izin usahanya bermasalah. Sebab outlet Holy Wings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi. Adapun penutupan itu berlangsung setelah terjadinya kasus dugaan penistaan agama dalam promosi minuman keras oleh Holy Wings yang menggunakan nama Muhammad dan Maria. Kendati demikian masih ada 2 dari total 38 outlet Holy Wings di seluruh Indonesia yang masih beroperasi. Yuli mengatakan 2 outlet yang masih beroperasi tersebut berada di wilayah Manado dan Batam. Kita berhenti beroperasi di Medan Tutup, Surabaya Tutup, kemudian Makassar Tutup, Yogyakarta Tutup, Bandung Tutup yang beroperasi hanya 2. Di Batam dan Manado ucap Yuli di bar Holy Wings Bekasi selasa 28 Juni 2022. Meski demikian, Holy Wings menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat yang berwenang. Kalau memang ternyata ada temuan atau pelenggaran dan mau disegel ya silahkan, karena kita memang sudah mengikuti semua proses hukum, jawab Yuli Pasrah. Diberitakan sebelumnya, seluruh outlet Holy Wings Indonesia di Jakarta disegel oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta usai ramainya kasus dugaan peristaan agama dalam promosi minuman keras yang menggunakan nama Muhammad dan Maria. Ada pun terkait kasus dugaan peristaan agama itu, Holy Wings Indonesia dilaporkan sejumlah pihak Kepolda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!